Pemirsa pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2023 mendatang telah mengalokasikan anggaran untuk camat. Hal ini telah teranggarkan pada penetapan APBD 2023 yang disepakati pada 30 November lalu. Gubernur Jambi Al-Haris menyadari bahwa tugas camat menjadi yang terdepan di wilayahnya masing-masing. Sehingga konflik kecil yang ada di masyarakat bisa dipecahkan cukup di tingkat kecamatan saja dan tidak perlu ke atas lagi. Oleh karena itu, mereka adalah pemerintahan di bawah bupati dan juga merupakan orang yang punya tanggung jawab moral atas keberlangsungan pembangunan di daerahnya. Atas peran dan posisi camat untuk mengayomi warganya dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat, Gubernur Jambi akan memberikan dana kepada camat untuk mengawal dumisake dan sebagainya pada tahun 2023 nanti. Apalagi tahapan ke depan ada tahapan pemilu dan mereka akan giat luar biasa di lapangan nantinya. Al-Haris menjelaskan, ke depan tidak hanya bantuan provinsi untuk desa 100 juta rupiah yang dikucurkan, tetapi juga untuk tingkat kecamatan yang dipimpin oleh camat akan mendapatkan 50 juta rupiah. Alasannya, Gubernur menyebut lantaran camat merupakan perpanjangan tangan Gubernur di wilayah tersebut dan bukan hanya perpanjangan tangan bupati. Ya, karena itu saya kira mereka adalah pemerintahan di bawah bupati, nah mereka juga adalah orang yang juga punya tanggung jawab moral terhadap pelangsungan pembangunan di daerahnya. Tak perlu kita beri dana kepada mereka untuk mengawal dumisake dan sebagainya lah. Ya, apalagi ini tahapan ke depan ada tahapan pemilu, berarti mereka juga akan giat luar biasa sibuknya camat di lapangan nantinya. Segera, saya minta jangan menunggu lama-lama mungkin Februari sudah mulai dipucurkan.